Anda masih bersama kami di AINU Sumsel, Pemirsa Sriwijepsi hanya mampu menghasilkan 1 poin usai bermain 1-1 dalam laga kedua Liga 2 Indonesia. Laskar Wongkito gagal manfaatkan status tuan rumah di Stadion Gora Sriwijepsi Jakabaring Palempat. Tim yang berdiri sejak 23 Oktober 2004, kebobolan lebih dulu, Viakul cepat striker asing PSKC. Matius Fiera da Silva di menit ketiga. Sriwijepsi membalas lewat gol pemain pengganti Raihan Firdaus di menit ke-45. Pelatih Sriwijepsi Jafri Sastra mengatakan permainan anak asuhnya meningkat dibandingkan laga pertama saat kalah dengan Dejan FC. Beberapa kali, lini depan Sriwijepsi mengancam namun belum bisa dikonversi menjadi gol kemenangan. Permainan anak asuhnya akan dievaluasi jelang laga home berikutnya menjamu persikota. Ia berharap dukungan terus mengalir dari masyarakat Sumsel sehingga berhasil mempersembahkan 3 poin perdana. Sementara itu, pelatih PSKC, Jimahi, Kas Hartadi memuji anak asuhnya, namun ia belum puas dengan hasil imbang dan berharap 3 poin di laga berikutnya. Tidak kita dapatkan, ya bagaimanapun tentu ini hasil yang tidak kami inginkan, teman-teman penonton, masyarakat juga, tapi Allah menutuskan rezeki kita, masih poin satu. Insya Allah ke depan harus kita benahi, kita perbaik. Satu poin, tapi saya sampaikan ke pemain, jangan puas, karena kita masih banyak pertandingan. Apalagi, satu pekan lagi kita harus menghadapi PS-PSD. Dengan hasil ini, Sri Ucepsi masih berada di posisi ketujuh dari sembilan peserta grup A. Sri Ucepsi baru menghasilkan satu poin. Dari Palembang, Bambang Irawan, INews melaporkan.